Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Hari ini tepatnya hari Selasa 18 Februari 2020 Saya Yomil Khair Baji Batik yang lengan pendek Pak Haji Insinyur Untung Segyatno MTA Kepala Dinas Pertanian Kepala Dinas Perkebunan Kepala Dinas Perikanan dan Kautan Provinsi Lampung periode 2001-2009 Hari ini beliau masih pedul dengan dunia pertanian bersama kami Pak Haji Samsudin Pak Hambali yang punya lahan jagung ini yang kita jadikan rempot eco farming kita Ini sudah ketiga kali kita berkunjung ke sini pada saat itu semprot pertama, semprot kedua kita yang ketiga hasil ke sini umur 2 bulan Ini Bapak bisa lihat nih tongkolnya demikian besar Pak Ini menggunakan eco farming hanya akhirnya 3 kali nyemprot ya karena ada telanjur tinggi yang seharusnya anjur kita 4 kali semprot Pak Untung ini Bapak bisa saksikan sendiri Pak pada saat itu saya hadir disebelahnya masih sepinggang saya sedadak paling tinggi waktu itu disini waktu itu dua-dua jengkal di atas saya ini kenyataan tinggi tapi waktu itu baru ada kembang satu-dua Pak yang kembang nah sekarang udah rata udah kembang-kembang semua udah keluar tongkol semua kita bisa saksikan sendiri tongkolnya demikian besar Pak ini menggunakan eco farming Pak untung ada apa Pak ini silahnya saran-saran Bapak ataupun pengalaman Bapak selama Bapak waktu itu berkecimpu di dunia pertanian Pak melihat kondisi seperti ini nanti kita lihat yang tidak pakai eco farming Pak yang Bapak lihat sendiri silakan Pak terima kasih Pak Haji Yomil memang kita lihat pertumbuhan dari ketegaran batang memang cukup tegar kita ikut bangga juga sepanjang vegetatif pertumbuhannya itu baik saya yakin generatifnya juga akan memberikan hasil yang baik nah ini kita melihat besarnya tongkol ini meskipun ini satu batang hanya satu tongkol ini jenis apa bisi atau pioner oh pioner ya tapi pertumbuhannya mengembirakan ya bagi kita yang melihat termasuk yang nanam kemudian juga dampaknya ini juga cukup tahan atau responsif cukup cukup apa itu cukup tahan terhadap serangan ulat geraya sambil kita jalan yang tidak pakai Pak ini mari kita lihat yang tidak pakai ini yang tidak pakai bisa kita acak saja Bapak berdiri di mana ini umurnya sama Pak ini Pak Haji Bapak bisa lihat ini yang paling bagusnya ini yang paling bagusnya yang tidak pakai nah lebih serem lagi disini nah ini ini mas ini contoh yang tidak memakai tongkolnya kecil umurnya juga sama dan ini ada serangan ulat ini ya yang memang mempengaruhi produksi karena vegetatifnya juga rusak sehingga dia tidak bisa berasimilasi dan sepertinya kalau tumbuhan kini tidak akan keluar tongkol ini ini juga disini Pak nah ini banyak yang diserang nah ini seperti ini 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 udah nggak nggak akan mungkin keluar tongkol ini ya sehingga bukti konkret untuk kita renungkan bersama kemudian kita ambil keputusan untuk yang tanam yang akan datang sambarin oleh kesini Pak tiada hari tanam jagung tanpa ekopar ini lihat ini tongkolnya ini tongkolnya ini bukan main besarnya sebelahnya lihat ini 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 sama mungkin demikian saja jadi kita ikut membantu mensosialisasikan pupuk kita ke pertanian walaupun Bapak sudah punah tugas saya setahun lagi punah tugas Pak cuma batin kita adalah petani bagaimana petani kita bisa mamor kita niatin ibadah kita niatin selatur petani-petani kita kita hilangkan bahwa kita mau jualan pupuk Pak betul ini kita buka jualan pupuk kita memasihkan apa keunggulan pupuk ekoparming kita yang dimiliki oleh PT BES ya kan PT Bandung Ekosinergi Teknologi yang onani Pak Haji Pebrian yang mudah-mudahan ini bisa kita impulkan Pak di grup ya Pak ini surat sini saya ni sini-sini dalam ni lihat Pak lihat tongkolnya ni gede-gede ni oh ya tuh rata rata ya ya senergi Goberka Noriba Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh si two si c Oke ya, ini suasana pegunungan di Bandar Lampung. Ternyata di Bandar Lampung cukup menjanjikan juga nih pertanian. Kami akan uji coba ini, atau penyemprotan ekoparming ya. Pada lahannya Pak Hambali, dengan menggunakan ekoparming, ini kita akan uji coba, ini Hamin 5 ya. Hamin 5 kita semprot, nanti 5 hari ke depan baru kita tanam jagung. Ini tim kita ya, mencoba untuk sama-sama menyaksikan petani kita, mencumprot menggunakan ekoparming. Mudah-mudahan ini nanti ya, terbukti, hasilnya ya, menurut hasil penelitian. Yang penting itu Pak, Bapak hafal mana yang Bapak lakukan semprotnya ya. Kalau bisa maju, jangan mundur-mundur. Ya, maju, pasti mau maju. Nggak ada nyemprot mundur itu, nggak ada, diketawain orang nanti. Nanam juga mundur atau maju? Kalau nanam mundur ya? Mudah. Jadi ya Pak ya, ini suasana keakraban kita nih ya. Tim Lampung ya, Bantar Lampung, di bawah komandonya Pak Herman Tamin, Pak Nadir, Pak Sam, Pak Haji Sam, Pak Ambali ya. Sukses Pak ya, mudah-mudahan ini. Luar biasa. Luar biasa. Oke, ini kalau udah panen nanti kita disini lagi kerebus jagung ini. Ya siap, siap. Suasana pegunungan ya. Goberkah Noriba. Setok ya, harus lembab. Harus sampai lembab. Kalau udah tahap berikutnya hanya sekali jalan aja deh. Nah, ya, ya. Ya untuk haminimanya ini harus gitu Pak. Tapi kalau udah nanti ada tanaman, selintas begitu. Ya Pak ya. Ya, selintas begitu. Ini pupuk dasarnya lah istilahnya kalau kita nyebutnya. Pupuk dasar. Ya Pak. Pupuk dasar tapi menggunakan eco farming ya. Nah ini kita akan gunakan tetap pupuk pabrik sebanyak 25% ya Pak Sam. 25%. 25% saja. Kita akan gunakan pupuk apa rencananya? Ponska. Ponska. Dan KCL. KCL. Ya, 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 ya. Oke. Oke. Semoga ya. Nah ini Bapak kita juga nih. Kita shot semua nih. Suasana pergunungan. Total lahan 4 hektare Pak. Oh, total 4 hektare ya. Jadi akan kita bandingkan hasilnya. Ya, ya. Akan kita coba 1-4 hektare. Iya. Oke. Jadi nanti menggunakan kalau 1 hektare kan 10 tub Pak. Ini nanti kita coba aja untuk 1-4 ini 3 tub ya. Kurang ya. Ada saran-saran Pak. Buat campuran pipi pupuk kimianya kayak mana Pak? Kalau ini kan dasar ya. Terus buat kedepannya kan ada campuran pupuk kimia. Untuk pupuk kimia juga sebenarnya harus pupuk dasar juga Pak. Ya. Nah ini nanti mungkin besok atau lusa nggak ada masalah itu ya. Pupuk kimianya. Pada prinsipnya sama. Namanya pupuk dasar itu ditanam sebelum tanam. Apa? Di aplikasi sebelum penanaman. Nah silahkan Bapak nanti setelah ini Bapak menggunakan pupuk pabrik ya. Tetap Pak. Yang seberapa itu loh. Yang 25% saja itu. Bapak gunakan. Kalau di besarin bisa nggak? Hostel Nusnya ya? Nusnya. Oh iya kurang basah ya. Karena dia kan stok awalnya banyak nih. Lu bayangin aja tadi baru. Iya. Atau pakai itu tadi ya. Di kocor itu tadi pakai itu ya. Denger ya. Pakai kocoran? Iya Pak. Pakai kocor itu pikirnya. Oh gembor-gembor-gembor. Malah-alahnya gombor aja. Kalau nanti baru tanam udah ada baru pakai itu. Nanti kita kocor tanam. Ya. Iya. 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 Sudah bukan stoknya buahnya. Iya. Iya. Saya kira itu Pak ya. Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saksi nyata ini Pak Hambali ya. Ini Bapak-bapak tim Dekor Akademi ataupun tim sahabat sukses Eko. Ini ada Pak. Nadir ya. Ini ada Pak Haji Ham. Ya saya sendiri ya. Yang mau khair. Kami di lahannya Pak Hambali nih. Ini bisa kita lihat perbedaan langsung nih ya. Nyata nih real nih. Ini yang saya sorot ini yang sebelah kanan. Ya ini. Ini yang tidak pakai Eco Farming. Ya dengan jumlah dengan apa kondisi yang bisa kita lihat. Nah ini tidak menggunakan Eco Farming ya. Di sebelahnya. Nah ini saya langsung ya. Nah ini sebelahnya ini yang pakai koru aming. Dengan jumlah dengan hari yang sama ya. Penanaman di hari yang sama. Perbedaan sangat nyata sekali nih. Ini sudah tinggi. Ini sudah setinggi. Oh lebih dari saya ini tingginya nih. Umur 40. Umur berapa Pak Hambali? Ya. Umur berapa hari ini? 46 hari. 46 hari. Ya umur 46 hari. Jadi ini bisa kita lihat nyata. Nanti bisa kita buktikan sendiri hasilnya. Perbedaan nyata. Ini yang tidak nih. Yang tidak pakai Eco Farming nih. Ya. Nah itu. Nyata sekali. Tingginya Pak. Ini tingginya ya. Ini tingginya setinggi saya ini. Lebih ya. Lebih. Nah ini cuma sedengkul saya nih. Atau sepinggang lah ya. Sepinggang nih. Sepinggang. Yang tertingginya mana nih? Yang tertingginya. Masih jauh. Sedada saya ya. Sedada saya. Kalau yang sebelahnya. Ya. Bisa kita masuk di sini. Saya sudah tidak kelihatan nih. Ini ya. Ini saya Yomel Khair di sini nih. Nah. Ini umur 46 hari. Ya. Eco Farming. Sukses. Eco Farming luar biasa ya. Ya. Ini Pak Hambali. Alhamdulillah ini. Saya yang hari keduanya ke sini. Saya tidak sempat ikut Pak Sam yang ke sini ya. Yang saya pidu ini. Ya. Ya. Barisan Pak Pak Ali. Ya ini ini. Pak Sam. Ada komentarnya Pak Hambali. Ini siapa apa di sini? Di belakangnya yang kena support. Yang kena pakai Eco Farming. Ya silahkan. Alhamdulillah. Semuanya pakai Eco Farming. Jadi yang ini penyemprotan kedua kali. Umur 46 hari. Bedanya. Beda tingginya jauh. Ini sekitar 180 cm. Kalau yang tidak pakai Eco Farming. Ini. Sekitar. Ini bisa kita lihat sendiri ini. Ada yang 1 meter. Bisa dilihat nih. Jauh sekali perbedaannya. Alhamdulillah. Kemudian di lahan sebelah sana itu. Di lahan sebelah sana itu dua kali. Dua kali nyemprotnya. Selisihnya lebih ini. Dan hamanya kurang. Di sana hamanya berkurang. Hamanya berkurang juga. Ya. Tapi di sana itu persoalannya ya. Dia agak tertutup itu ya. Tutup sinar matahari pagi ya. Ya. Itu ada pohon-pohonan. Ya. Tapi hamanya yang bagus. Tapi hamanya tidak ada. Tidak ada serangan hama. Ya Alhamdulillah. Demikian ya. Hasil demrut kami. Di kota Banda Lampung. Di lahan jagungnya Pak Hambali. Ya. Eco Farming. Memang luar biasa. PT Best yang punya-punya produk-produk ini. Alhamdulillah nih. Tuh ini. Cinggi sekali tuh. Oh. Saya ingin penasaran saya. Wah. Ini udah hilang saya. Udah hilang saya di sini. Dua meter itu. Dua meter ini. Allah Akbar. Aduh. Dua meter. Lihat tuh. Udah ada bunga ya. Iya. Oh udah bunga nih. Udah bunga. Ya. Oke. Oh udah mulai. Oh ini udah mulai bunga nih. Ah. Udah mulai duluan. Padahal tetangganya belum. Ya. Ya sebelahnya belum. Ada tanda-tanda ya. Itu udah ada bunga nih. Nih. Tuh. Tinggi sekali ya. Luar biasa ya. Allah Akbar. Allah Akbar. Ya. Demikian Pak Dr. Sulaiman. Pak Andre yang bisa saya laporkan. Ya barangkali bisa juga dikirim ke Pak Haji Febrian ya. Senergi go berkah noriba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilayahmatullahi wabarakatuh. Wilayahmatullahi wabarakatuh. Wilayahmatullahi wabarakatuh. Batu Putu. Kecamatan Tuluputung Utara. Tuluputung Barat. Ya. Kota Bandar Lampung. Yang hari ini beliau juga hadir menyaksikan acara panen perdana kita. Dempot Eco Farming di lahannya Pahambali. Selama ini video-video kami sebelumnya. Itu yang ngomong kami. Yang menyaksikan kami. Nah hari ini penyuluh kita. Penyuluh pertanian. Yang notabene beliau bukan mengatasnamakan lembaga ya. Tapi beliau hadir sebagai pembina penyuluh pertanian. Menyaksikan langsung nih bedanya. Antara yang menggunakan Eco Farming. Dengan yang tidak. Ya. Mohon Pak Des Santoro. Pak Des Santoro Sarjana Pertanian. Bisa mengomentari dempot kita yang hari ini Pak Des. Silahkan Pak Des. Terima kasih. Atas waktunya. Ya. Saya selaku penyuluh pertanian bangga dengan. Petani yang ada di Bandar Lampung. Ini walaupun lahan yang dengan lahan sedikit. Tapi mereka berusaha untuk sebaik mungkin. Dan ini ada dempot. Benar-benar memang dilakukan dempot. Eco Farming di wilayah binaan saya. Dan ternyata perbedaan yang memakai Eco Farming. Dengan yang tidak memakai Eco Farming. Jauh. Sangat jauh berbeda. Yang memakai Eco Farming ini contohnya cepat masaknya. Dan yang tidak memakai Eco Farming dengan penanam yang sama selisihnya jauh. Ini ini. Jauh. Dengan selisih. Yang jauh. Belum matang. Dan ini masih hijau masih. Dan tidak seragam. Untuk tanamannya tidak sama. Tidak seragam. Tingginya pun tidak sama. Untuk yang memakai Eco Farming tinggi. Seragam sama. Besar tongkolnya pun sama. Yang tidak memakai Eco Farming. Contohnya memang tidak sama tongkolnya. Terkena unat juga. Terus ada serangan setelah ngetopnya di petani itu ulat geraya atau ulat tentara. Hijau dia. Nah ini. Seperti ini serangannya. Contohnya pohon yang terkena serangan ulat geraya. Nah untuk yang memakai Eco Farming. Alhamdulillah tidak ada serangan sama sekali. Hasilnya mulus. Dan penuh ya? Dan penuh. Pulus. Dari ujung sampai pangkal sampai ujung penuh. Tidak ada sedikitpun yang tersisa tongkolnya. Nah mungkin itu keterangan dari saya. Dari penyuluh pertanian. Terima kasih Bapak Yaomil. Selanjutnya kami persilahkan Pak Yaomil. Terima kasih Pak Desantoro. Selaku penyuluh pertanian wilayah binaan Batu Putu. Kota Bantar Lampung yang telah menyaksikan langsung. Acara panen ini. Dan sudah mengomentari apa adanya ya. Mudah-mudahan ini dengan bantuan kita semua. Petani kita di daerah lain. Terlalu di Bandar Lampung. Ataupun di kabupaten lain yang ada di Lampung. Ataupun di seluruh Indonesia ya. Bisa semakin mengenal produk Eco Farming ini. Intinya kita mensosialisasikan Eco Farming ini. Semata-mata niatnya adalah bagaimana lahan-lahan petani kita bisa lebih subur lagi. Pengeluaran dari biaya produksi penggunaan pupuknya lebih ringan. Dan hasilnya lebih meningkat. Nah nanti kami minta laporan lagi dengan Pak Hambali ini hasilnya Pak ya. Nah yang tentu hari ini belum bisa kita bimbang ya. Dan kita bandingkan dengan dulu yang belum pernah pakai. Ya saya kira gitu Pak. Yang bisa kami sampaikan. Pak ini sebelah aku praktisi dunia pertanian. Pak Haji Samsudin. Ada yang bisa ditambahkan Pak? Kalau saya untuk menambahkannya kebetulan saya yang memandu dari awal. Memang yang tidak memakai Eco Farming kemarin kami agak keselitan untuk mengatasi ulat geraya. Hama penyakit. Memang yang selama ini jadi musuh petani. Dan Alhamdulillah yang memakai ini kemarin betul-betul terkendali. Bukan tidak ada tapi bisa kendali. Jadi kita kendalikan. Itu nyata betul saya menyaksikan saya berkali-kali untuk Siratulok ini. Dari mulai penalaman sampai ya ini terakhir. Ini yang kesekian kalinya sudah kita datang ke sini untuk menyaksikan untuk panen raya. Mudah-mudahan panen Pak Hambali ini berkah. Amin. Amin. Dapatkan hati yang mulai Pak. Eco Farming. Lahan subur petani mahmud. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak yang bedanya Pak. Siap, 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 siap. Yang tidak pakai ini ya. Nah ini. Sudah belum disorot ya. Kan masih mudah pakai. Masih hijau Pak ya. Hijau nih Pak nih. Jauh dan kecil-kecil ya. Ya ada juga yang besar ya. Kita cuma tidak rata. Tidak rata-rata dia. Tidak rata dia. Tidak rata-rata dia. Tidak rata saja kan. Ya tapi tidak merata. Ini kena serangan. Dan tidak full dia nih. Nih lihat nih. Tidak pakai ya. Tidak pakai ya Pak. Yang pakai enggak ada. Coba ya. Rata-rata kena serangan juga ya. Rata-rata kena serangan. Tuh. Dan yang di atas lah. Lihat nih. Yang tidak pakai nih. Ya. Ya rata-ratanya. Ada ini. Kita full yang jelas. Kita full. Kita full ya. Itu belum. Ini yang pakai. Yang pakai ini. Lulus full ya. Lulus sampai ujung. Penuh nih. Sampai di ujung. Sampai di sini. Tuh. Oke. Luar biasa. Sambil jalan aja lihat sorotnya. Terima kasih sudah nonton video YouTube saya. Haji Makmunir Channel. Solusi cerdas bertani. Terima kasih juga. Bagi yang sudah like, komen, share, subscribe, dan mengaktifkan lonceng notifikasinya. Bagi yang belum. Silahkan klik subscribe. Supaya terus bisa mengikuti informasi video edukasi media suluh tani cerdas dan terampil. Eko farming, lahan subur, petani makmur. Salam petani cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.